Kementerian Keuangan terus mengawal penerimaan pajak tahun ini agar bisa mencapai target. Salah satu upaya yang dilakukan adalah bekerjasama dengan Polri untuk menarik pajak yang selama ini ditunggak wajib pajak. Menurut Menteri Keuangan Bambang Brojo Negoro, selama ini Direkturat Pajak mengalami kendala saat menagih para penugak pajak. Untuk itulah, kerjasama itu dinilai penting untuk meningkatkan sumber daya manusia yang terlatih diperpajakan. Baik dari segi intelijen, juga strategi menagih para penugak pajak. Bambang masih ingat menyebut berapa potensi pajak yang dapat ditarik dari hasil kerjasama itu. Kalau intelijen pajak itu masih mendasarkan ilmunya pada ilmu masa lalu, maka mau tidak mau kita akan terus-terusan kehilangan penerimaan negara. Nah, tentunya kami belajar dari progres dan kemajuan yang selalu dicatat oleh intelijen Polri dalam masalah amanah secara umum. Tapi artinya kami yakin karena memang intelijen adalah salah satu core dari kepolisian, maka ilmu intelijen kepolisian akan selalu dimulai dari pelatihan sampai kegiatan intelijen. Kemudian juga kegiatan-kegiatan lain termasuk hingga pada penyidikan dalam penerjakan hukum. Semuanya bisa kita backup. Tujuannya satu karena memang penerimaan negara ini menjadi prioritas pemerintah untuk membiayai anggaran pembangunan.